Intro Hai hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Miss Yap dear, kali ini Miss kembali menyapa kalian semua tepatnya dengan sesi daftar populer para aktor dan aktris China Pada video kali ini, Miss ingin memberikan informasi lebih tepatnya tentang 40 fakta menarik terkait aktris cantik Xing Fei Miss yakin saat ini, seluruh penggemar drama China sangat mengenal baik aktris cantik yang satu ini Dikarenakan Xing Fei merupakan salah satu aktris tercantik serta aktris yang suka membintangi banyak judul drama Nama serta wajahnya pun tentu sudah tidak asing lagi di kalangan para penikmat drama China Rata-rata drama China yang ia bintangi pun sangat sukses serta sangat hits di pasaran Sehingga guys, namanya pun serta wajahnya pun sudah tidak asing lagi di kalangan para penikmat drama Dan yang terbaru, si cantik serta si cute yang satu ini pun sukses membintangi drama China komedi romantis yang tayang pada awal tahun 2021 ini Yang berjudul Kebahagiaan Kejilku atau My The Happiness Barang aktor Tampan Tang Xiaotian atau Daddy Tang Yap Miss Lopa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita masuk ke video pembahasannya Tentang 40 fakta menarik terkait aktris cantik Xing Fei Check it out! Fakta ke-1, nama aslinya adalah Xing Yi Pei Sedangkan nama panggilannya serta nama panggungnya yakni Xing Pei Sedangkan nickname-nya merupakan Xiaopei serta nama Inggrisnya adalah Fershing Fakta ke-2, Xing Pei sendiri lahir di Hulun Bear Inner Mongolia pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 Dan saat ini Xing Pei berusia 26 tahun Fakta ke-3, jodiaknya adalah Libra Fakta ke-4, tinggi badannya sekitar kurang lebih 158 cm Sedangkan berat badannya sekitar kurang lebih 45 kg Fakta ke-5, golongan darahnya adalah O Fakta ke-6, nama fandom pegemarnya yakni Xiaopeisha Dan juga warna fandomnya yakni green atau hijau Fakta ke-7, nama akun Instagramnya yakni adfair underscore sing Fakta ke-8, nama akun Weibo-nya yakni Fakta ke-9, Xing Pei pun berada di bawah naungan agensi yakni Mango Entertainment Fakta ke-10, pada tahun 2000 silam, tepatnya pada saat Xing Pei berusia 6 tahun Xing Pei pun masuk ke sebuah sekolah olahraga untuk belajar senam ritmik atau gimnastik Lebih tepatnya, ia pun juga belajar artistik gimnastik dan ia juga mulai belajar akrobat alias akrobatik Fakta ke-11, pada tahun 2006 silam saat Xing Pei berusia 13 tahun Xing Pei pun pernah bergabung di resimen budaya wilayah militer Guangzhou Dan kerennya lagi, gadis cantik ini juga bahkan pernah memenangkan beberapa mendali emas pada kompetensi dance alias kompetensi tari Fakta ke-12, aktris favoritnya serta aktris yang menjadi panutannya merupakan aktris cantik Tang Wei Fakta ke-13, jika ditanyai siapa idol kipo favorit Xing Pei, maka jawabannya yakni Lisa Blackpink Fakta ke-14, Xing Pei pun sama sekali tidak tahu cara berenang Ia pun tidak bisa berenang Maka guys, lucunya lagi, baru-baru ini ketika interviewer sama aktor Tang Panda ditang Selaku lawan mainnya untuk drama cina My The Happiness alias Kebahagiaan Kecilku Ia pun ditanyai pertanyaan yang sedikit unik Yaitu ia pun ditanya kira-kira siapa yang akan ia selamatkan jika diantara Dadi Tang atau Lini Yang sama-sama pernah menjadi lawan mainnya untuk sebuah drama cina romantis Jika diantara keduanya sama-sama jatuh ke laut, maka yang mana duluan yang akan ia selamatkan Dadi Tang pun yang saat itu sedang berada di samping Xing Pei langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan sedikit bercanda Ia pun mengatakan bahwasannya Xing Pei harus menyelamatkannya duluan daripada Lini Tetapi lucunya saat itu Xing Pei pun langsung menyahuti pertanyaan Dadi Tang dengan berkata Aku bahkan tidak tahu caranya berenang, bagaimana bisa aku menyelamatkan kalian Fakta kelima belas, Xing Pei pun berkata bahwasannya bagian favoritnya yang ada di wajahnya yakni bulu matanya Dikarenakan dia memiliki bulu mata yang panjang serta lentik Fakta ke enam belas, ternyata banyak fans yang memanggil Xing Pei dengan sebutan Feige alias Brofei Para fans pun tidak segan-segan manggilnya dengan sebutan kakak laki-laki dikarenakan sifatnya yang sedikit tomboy Fakta ke tujuh belas, Xing Pei pun sangat mencintai para penggemarnya dan juga sering manggil para penggemarnya dengan sebutan old friend baby Fakta ke delapan belas, Xing Pei pun berkata bahwasannya saat ini ia sangat ingin berpergian ke Itali dengan kedua orang tuanya Fakta ke sembilan belas, ternyata Xing Pei merupakan tipe gadis yang sangat konsisten dengan dietnya Ia pun telah kehilangan banyak sekali berat badan sejak ia debut Fakta ke dua puluh, selain menjaga berat badannya dengan cara diet ketat Maka Xing Pei pun juga sangat rajin berolahraga Ia pun sangat sering pergi ke gym 3-4 kali dalam seminggu Fakta ke dua satu, Xing Pei pun mengaku dengan kesibukannya yang padat tiap harinya Maka ia pun tidak punya waktu untuk belanja offline atau langsung belanja ke tokonya Maka solusinya ia pun sangat sering belanja online Fakta ke dua dua, tak sama seperti gadis pada umumnya yang sangat menyukai fashion seperti pakaian, tas maupun sepatu Maka daripada membeli pakaian, tas ataupun sepatu, Xing Pei pun paling suka belanjakan uangnya untuk snack alias makanan-makanan ringan Karena dia merupakan tipe gadis yang sangat suka ngemil Fakta ke dua tiga, tidak seperti orang lainnya mungkin sangat menjaga imajinya Serta tidak membongkar hal-hal privacy seperti saat ini Maka guys pernah suatu ketika dengan belak-belakanya serta dengan savage-nya Xing Pei pun berkata bahwasannya goalnya serta tujuannya adalah untuk menjadi kaya raya Fakta ke dua empat, Xing Pei pun merupakan lulusan dari Shanghai Theater Academy Fakta ke dua lima, Xing Pei pun disebut sebagai salah satu aktris yang memiliki penampilan segar dan manis dan ia juga memiliki karakter yang sangat sederhana dan juga jujur Fakta ke dua enam, Xing Pei merupakan salah satu aktris yang sangat optimis serta sangat menghindari sikap-sikap pesimis Kata-kata seperti, menyerah adalah masalah maupun menerima keadaan begitu saja, tidak ada semaskai dalam kampus Xing Pei Ia pun juga mengaku bahwasannya ia pun merupakan sosok orang yang sangat berusaha keras serta sangat menjalani kehidupan dengan sikap optimis Sebisa mungkin, ia pun tidak akan pernah menyerah kepada takdir yang menimpanya Justru ia pun semakin merasa tertantang untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi Fakta ke dua tujuh, bahkan di kalangan selebriti lainnya, Xing Pei pun dikenal sebagai salah satu aktris dengan karakter yang positif, optimis, dan juga ceria Ia pun juga disebut sebagai aktris yang memiliki positive vibes alias energi positif yang akan selalu mancarkan kebahagiaan serta hal-hal positif kepada orang-orang di sekitarnya Fakta ke dua lapan, Xing Pei merupakan gadis yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya maupun kehidupannya Fakta ke dua lapan, para fans dari aktris mungil yang satu ini mengatakan bahwasannya senyuman yang dipancarkan Xing Pei setiap bertemu dengan mereka Membuat semua fans sangat terkesan dengan senyum tulus yang Xing Pei berikan kepada mereka Fakta ke tiga puluh, sejak Xing Pei debut dalam dunia entertainment China, bahkan hingga sampai saat ini Xing Pei pun dikenal sebagai salah satu selebriti yang selalu menunjukkan sikap manis terhadap orang lain Fakta ke tiga satu, jika berbicara tentang kualitas acting untuk membintangi drama maupun film, maka Xing Pei merupakan salah satu aktris dengan bakat acting yang sangat luar biasa Fakta ke tiga dua, sejak ia debut bahkan hingga sampai saat ini, sejak ia merankan karakter-karakter pendukung dalam sebuah drama Hupun sebagai karakter utama untuk sebuah drama, rata-rata drama yang ia bintangnya akan menuai kesuksesan serta mendapatkan rating yang tinggi Fakta ke tiga-tiga, namanya pun semakin dikenal dalam dunia berdramaan China, berkat peran apiknya dalam sebuah drama China populer pada tahun 2017 yang lalu yang berjudul Master Devil Don't Kiss Me Dimana guys, dalam drama China tersebut, ia pun berperan sebagai karakter utamanya Dengan memerankan karakter seorang gadis yang bernama Anjushya, dimana guys, gadis ini merupakan gadis yang sangat malang yang mananya pun kehilangan ibunya di saat usia muda Pada akhirnya, gadis tersebut pun diangkat untuk menjadi anak di sebuah keluarga kaya raya serta merupakan keluarga bangsawan Fakta ke tiga empat, sedangkan debut peran perdana dari Xing Pei adalah saat ia membintangi serial China yang berjudul Kampus Basketball Situation pada tahun 2016 yang lalu Fakta ke tiga lima, selain jago acting, Xing Pei juga sangat jago menyanyi Ia pun telah beberapa kali menyanyikan soundtrack atau OST untuk dramanya sendiri Dimana guys, terbasuk soundtrack untuk dramanya yang berjudul Master Devil Don't Kiss Me Fakta ke tiga enam, Xing Pei juga pernah muncul sebagai kameo atau bintang tamu dan juga pemeran pembantu untuk drama China kolaborasi antara China serta Korea Yang juga dibintangi oleh salah satu aktor tampan asal Korea yakni ada aktor Tapan Ji Chang Wook yang berjudul The Warwind Girl Season 2 Fakta ke tiga tujuh, sejak menjadi karakter utama wanita di drama China populer yakni Master Devil Don't Kiss Me Xing Pei pun sangat sering mendapatkan peran utama setelah drama tersebut Fakta ke tiga lapan, pada tahun 2019 yang lalu sejak ia membintangi drama China populer yakni Put Your Head On My Shoulder Nama Xing Pei pun sebagi dikenal luas oleh publik seiring dengan populernya drama China tersebut Fakta ke tiga sembilan, di awal tahun 2021 ini Xing Pei pun beradu acting dengan salah satu aktor tampan asal China yakni ada aktor tampan Daddy Tang Untuk sebuah drama China romantis yang berjudul Kebahagiaan Kecilku atau My The Happiness Dan drama tersebut pun sangat luar biasa pecah Dimana guys, drama China itu sangat luar biasa populer sehingga ia pun mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa serta lebih luas lagi daripada sebelumnya Nah guys, terakhir tepatnya fakta yang ke empat puluh, Xing Pei pun pernah mengatakan bahwasannya ia pun tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama Ia mengatakan bahwasannya daripada jatuh cinta pada pandangan pertama, justru ia pun harus mengenal orang tersebut lebih dalam serta lebih lama lagi Dan ia pun mengatakan bahwasannya ia pun sangat terkesan dengan sebuah cinta yang dapat bertahan selamanya Wah, so sweet banget ya guys Yap, Miss Lopa, itu tadi ke empat puluh fakta menarik terkait aktris cantik Xing Pei atau Fersing Dimana si cantik yang satu ini tak hanya memiliki wajah yang cantik serta cute tetapi diiringi dengan bakat yang sangat luar biasa Terbukti dengan drama-drama China yang ia bintangin selalu menuai kesuksesan yang sangat luar biasa Yap guys, terima kasih banyak ya bagi kalian para Miss Lopa yang selalu setia menyaksikan video dari Miss Ceriwis Percayalah hal-hal kecil seperti dukungan serta semangat yang kalian berikan untuk Miss Ceriwis Membuat Miss semakin semangat setiap hari untuk terus memberikan informasi-informasi terkait aktor, aktris, serta rekomendasi drama China untuk kalian semua Thank you so much ya guys So guys, thanks for watching Please like video ini kalau kalian suka Comment juga serta subscribe channel ini Bye, I see you guys on my next video Love you Bye, I see you guys on my next video